Hari ketiga pelaksanaan TMMD sejumlah sasaran fisik mulai dikerjakan oleh anggota Satgas diantaranya renovasi musola di desa Siuhom. Hari ketiga setelah dilaksanakan upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa reguler 111 tahun anggaran 2021 anggota Satgas TMMD dari Yonif 125 Simbisa langsung bekerja. Dalam pelaksanaan tersebut telah dibagi sesuai tugas masing-masing agar pengerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu. Seperti saat ini selain mengerjakan pembukaan jalan baru sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter sebagian anggota Satgas lain membantu merenovasi musola di desa Siuhom bersama warga. Sikap kompak dan kegotong royongan inilah yang dapat menjaga nilai-nilai Pancasila dan mempertahankan adat ketimuran. Sementara itu Serda Siregar berharap dengan bergotong royong antara anggota Satgas TMMD dengan warga musola dapat segera digunakan kembali untuk beribadah.